Hai 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 halo jumpa lagi ini di prediksi saya di prediksi 3 Indonesia ya langsung saja ini partai big match ya super big match menurut saya ini ya karena ini prediksinya mempertemukan kedua tim yang belum terkalahkan ya setelah sebelumnya di prediksi yang partai yang balik paling ditunggu tunggu itu sebelum partai ini terjadi adalah Bali United lawan Bayangkara tetapi tidak cukup memuaskan tidak cukup menyita banyak perhatian sekarang ternyata yang paling ditunggu-tunggu itu partai itu adalah PSIS lawan versi Bandung PSIS Semarang lawan versi Bandung sebelumnya kan menunggu-nunggu itu Bali United lawan bayangkara ternyata bayangkara juga tumbang sama versi terus balinya tumbang juga sama PSM jadi mereka sebelum ketemu sudah masing-masing kalah satu kali ya sementara PSIS sama versi sekarang membuktikan harus membuktikan siapa yang paling walaupun ini masih jauh walaupun hasil ini masih jauh walaupun pemenang misalnya menang PSIS atau menang versi ini masih jauh ke ke area ke area karena ini baru juga 7 pertandingan 8 pertandingan yang masih jauh ke ujung kompetisi itu jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi tetapi setidaknya pertandingan ini bakal membuktikan siapa yang belum terkalahkan sesungguhnya Apakah ini bakal berakhir draw juga sehingga dua-duanya tidak masih belum terkalahkan kalau misalkan gini draw satu-satu atau dua-dua sehingga tetap membuat mereka sebagai tim yang belum terkalahkan bisa saja kemungkinan terjadi draw juga ya bisa saja kemungkinan raw terjadi bisa saja juga kemungkinan PSIS menang bisa juga karena ini dikandang bukan dikandang maksudnya di Solo atau di Jogja yang mainnya tuh di daerahnya di Jawa Tengah itu kesempatan buat PSIS ya itu sama dengan sama aja dengan tuan rumah kalau di ini posisi juga tuan rumah mainnya juga di Jawa Tengah itu itu kesempatan sekali itu kan berbeda sama tim-tim yang lain kesempatannya itu berbeda ini langka kesempatan seperti ini mungkin kan nanti tuan rumah yang berikutnya mungkin di Jawa Timur kemungkinan kan ini kesempatan buat PSIS karena PSIS ini belum berhasil mengalahkan tim-tim yang kuat saya ulangi lagi di video yang berikutnya ya belum berhasil mengalahkan tim-tim yang kuat baru tim-tim yang dibawah saja yang lawan RMA draw lawan Persija draw itu draw itu kan belum mengalahkan tim yang kuat hanya baru bisa menahan imbang tim yang kuat Persebaya juga kuat tapi kan lihat dulu komposisinya komposisinya waktu lawan Persebaya seperti apa waktu lawan Persebaya kan Persebaya minus enam pemain inti dua keeper utamanya ke tim nas kaptennya juga ke tim nas gitu kan jadi menang tuh sama pemain cadangan lima orang pemain cadangan sisanya yang enamnya kan yang intinya nggak main waktu itu semua orang juga tahu itu nggak perlu disangkal terus sekarang waktunya buat membuktikan buat PSIS ya buat PSIS jadi kalau saya membuat statement seperti ini diteliti juga apakah betul apakah salah apakah buktikan saja di lapangan seperti itu gitu kan sementara di kubu versi Bandung juga ini baru-baru kemarin saja ini strikernya tuh gacor belakangan sebelumnya kan susah sekali versi Bandung itu semua semua golnya tuh dicetak oleh pemain tengah ya Rashid udah dua gol Beckham dua gol sebelum pertandingan kemarin ya sekarang empat gol Rashid perlu penjelasan ulang mungkin saya kok empat gol ya sebelum pertandingan kemarin ya dua Rashid Beckham juga terus baru Ezra Walian mungkin kan striker utamanya Jeffrey Castileon dan juga Wander Lewis sebelum kemarin belum mencetak gol bahkan Jeffrey Castileon sampai sekarang belum mencetak gol di delapan pertandingan ini seorang striker itu performanya buruk menurut saya buruk menurut saya terus Pebri juga kan yang mencetak gol akhirnya kemarin barulah jebol kerang golnya Wander Lewis baru dua gol sudah mulai menemukan sentuhannya ini sentuhan dari duet gelis ini ya Jeffrey Castileon dan Wander Lewis apakah bisa apakah kemarin cuma kebetulan atau emang mereka benar-benar sudah menemukan tajinya seperti musim lalu nah inilah ujiannya sekarang lawan tim PSIS di kandang di daerah kekuasaan PSIS juga ya di Jawa Tengah ini perlu pembuktian kedua-duanya walaupun akhir draw ini mungkin nanti hasil yang terbaik adalah untuk kedua tim mungkin hasilnya bakal draw ini kemungkinannya tetapi prediksi saya kemungkinan seperti ini ya PSIS lawan Persib bakal menang PSIS wow tidak akan tidak akan PSIS versus Persib bakal draw wow tidak akan juga PSIS versus Persib menang Persib menang Persib eh maju mundur wow menang Persib ketanya ini ya PSIS versus Persib menang Persib selisih 1 goal PSIS versus Persib menang Persib selisih 2 goal tidak akan tidak akan ya prediksi saya ini PSIS versus Persib bakal dimenangkan Persib tetapi menurut saya ini dikandang PSIS bakal mencetak goal juga menurut saya ini prediksi saya 1-2 ya buat kemenangan Persib karena kalau melihat dari pertandingan berbandingan keduanya kemarin ya PSIS lawan hmm apa ya Barito ya PSIS lawan Barito ya eh kemarin itu menurut saya agak susah dia tuh sampai obat kedua tuh tetap aja kosong 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 masih seimbang kemarin permainan itu seimbang sebetulnya tuh sayang sekali Barito tidak mendapatkan penalti ya padahal itu jelas sekali ya Bagas Kava itu dilanggar dengan jelas menurut saya ada beberapa keputusan wasit yang kontroversial menurut saya itu satu laga Bagas Kava yang di sliding sama backnya PSIS yang kedua adalah goalnya Persibaya yang di anulir sama wasit padahal itu udah jelas di video tayangan ulang di gerak lambat apapun itu sudah masuk gitu ada beberapa yang wasit yang disinyalir bukan menurut saya ini menurut seluruh seluruh pendapat eh para pecinta bola semuanya ya ini hampir semuanya komentator pun kan seperti itu saya bukan ngobrol seada-ada aja kan Bung Valen aja disana kan sampai kaget komentator juga saya nonton langsung live gitu kan oh 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 sampai kaget mereka juga jadi bukan bukan yang hal saya sendiri yang menggandang ada saya juga melihat tokoh-tokoh yang berkomentar di persepak bolaan itu ya tentu saja dan Persibanyung kemarin tampil gacor ya kebobolan dua gol itu karena kesalahan salah passing dari Nick Kuiper yang mengoper ke Mohamed Rasid itu akhirnya dicolong sama Irfan Jaya dengan speednya itu kan jadi bukan bukan dari serangan yang bener-bener mulai serangan yang dibangun dari tim itu itu dari kesalahan gol kedua pun seperti itu seperti ini karena mungkin kemarin Juppe ya agak jarang main kemarin jadi mungkin ada sedikit kesalahpahaman sama Nick Kuiper menurut saya tradisinya seperti itu jadi kalau Persib ketemu PSIS mungkin lapangan tengahnya bakal digosai Persib gitu kan karena ada Mark Locke sama Mohamed Rasid menurut saya itu kenceng banget di PSIS juga saya suka banget sama gaya permainan Jonathan Kantiana sama Brian Pereira itu menurut saya trio itu trio gelandang tengah terbaik menurut saya itu sementara ini sampai saat ini ya Jonathan Kantiana Brian Pereira sama Septian David Mulana ya tapi masalahnya kalau di PSIS itu kadang-kadang strikernya itu kadang-kadang mudah cedera gitu kan si Bruno Silva sama Harinur itu kalau konsisten dua-duanya itu tampil penuh terus Harinur sama Bruno Silva itu duet dasyat itu duet mangut dari tahun lalu juga wah itu udah jangan diragukan kalau duet itu cuman kemarin juga kan gak main Bruno Silva Harinur juga kadang cedera kadang apa kalau konsistennya kalau konsisten aja sampai akhir musim duet itu gak gampang cedera kadang-kadang ada gangguan yang lain juga gitu kan menurut saya bisa tampil konsisten PSIS itu kalau bahkan Brian Pereira juga kan baru tampil karena kemarin juga sebelumnya cedera 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 itulah yang mengganggu konsistensi seorang pemain bola biasanya striker khususnya atau pemain depan itu adalah kalau gak akumulasi Jakarta ya nah mudah-mudahan saja semuanya pemain-pemain inti ini tampil semuanya bisa biar biar kita semua terhibur sebagai para pencinta bola penikmat bola di seluruh Indonesia ya mudah-mudahan pertandingan yang paling ditunggu-tunggu ini menyajikan pertandingan yang sangat menghibur buat kita semua para pencinta bola ya dari manapun pendukung seluruh eh 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 oke ini hanya prediksi dari saya silahkan prediksi teman-teman kalau pun ada eh prediksinya sebelum pertandingan silahkan dicantumkan eh supaya saya bisa saling kenal mengetahui dari mana saja eh sahabat-sahabat saya yang eh menonton channel ini ya salam olahraga salam seduluran salam prediksi bola ya prediksinya PSIS versus Persib walaupun ini hasil yang paling hasil yang paling pas buat kedua tim adalah imbang sebetulnya ini cukup cukup berimbang cukup dua-duanya kuat hasil yang paling fair adalah draw ini imbang biar kedua-duanya sama-sama belum terkalahkan tapi saya lebih berat prediksi buat Persib ya bakal menang skor prediksi saya adalah 1-2 buat kemenangan Persib Bandung ya karena Persib Bandung mempunyai kelebihan bisa mengubah strategi dengan begitu cepat dari 4-4-2 bisa ke 4-3-3 gitu kan dengan komposisi komposisi pemain yang penuh seperti kemarin pertandingannya jadi tiba-tiba tiba-tiba masuk tiga striker yang baru gitu kan dengan fresh seperti itu jadi kedalaman sekuatnya menurut saya yang lebih menentukan pertandingan ini jadi ketika babak kedua kelelahan itu bisa diganti dengan tiga pemain yang masih fresh yang kualitasnya juga masih sama dengan para pemain intinya gitu kan misalnya Febri Febri digantinya sama Fiskara atau Fred ataupun Wander Lewis ataupun Castillon itu kan sama saja semuanya strikernya tuh merata jadi bisa gantian babak kedua tuh kalau di tengahnya juga sama begitu entah Mark Locke sama Rashid sama Dado dari Kusandar itu tidak ada yang lebih atas lebih atas itu merata hampir sama menurut saya itu jadi siapapun yang tampil di babak kedua bisa langsung merubah strategi menurut saya itu terbukti yang kemarin lawan itu Dajian Antonik di babak kedua itu sangat kewalahan karena ada pergantian yang signifikan gitu menurut saya dari sana saja kelebihannya sih selebihnya ini bakal eh sedikit dikuasai Persib sedikit mungkin ya kalau persentase penguasaan bola kemungkinan prediksi saya cuman 5545 sepertinya ya buat penguasaan bolanya dari Persib ya karena ada beberapa pemerintah PSIS yang masih masih muda ya masih muda-muda sekali jam terbangnya belum begitu ini mereka spiritnya spiritnya tuh cuman lebih gitu kan lebih lebih ini cuman pengalaman yang paling penting itu menurut saya sih pengalamannya pengalaman karena pengalaman adalah yang paling utama guru-guru kita semua pengalaman itu saya juga selalu belajar dari pengalaman-pengalaman gitu kan oke mungkin seperti itulah kurang lebih ulasannya ya PSIS versus Persib prediksinya 1-2 ya oke teman-teman prediksinya silahkan di tuliskan mungkin punya beda pandangan beda persepsi beda prediksi oke see you in my next video terima kasih sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya selamat menikmati